Intro Pemirsa IGTV di masa yang akan datang berkat kemajuan teknologi bisa jadi ada beberapa jenis pekerjaan atau profesi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi tentu saja kita tidak berharap hal ini terjadi pada sumber daya manusianya atau karyawannya. Dalam hal perubahan ini, menurut HRD Unilever Indonesia, Willy Salehan SIPMA, setiap leader perusahaan harus berperan aktif dalam menerapkan change management. Memang saat ini kita banyak berbicara mengenai industrial revolution keempat, di mana impactnya terhadap cara kita bekerja, cara kita bermasyarakat pun juga berubah sangat drastis. Nah, dalam hal ini pandemi tambah-menambah pula tingkat urgency dari perubahan yang kita inginkan. Di mana katanya kan ada jok bahwa akselerasi digital itu dalam 30 tahun terakhir, kecepatannya sebegitu-sebegitu saja, tapi 6 bulan COVID itu langsung berubah dengan sangat drastis. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi seperti di lihat bahwa future of birth namanya itu dimulai karena adanya industrial revolution keempat seperti Pak Budi tadi mention sini. Nah, di lingkungan kita, di sekitar kita perubahan itu pasti akan selalu terjadi. Bahkan selalu terjadi dan bahkan di pertempat dengan adanya industrial revolution keempat ini. Nah, negatif, impact yang negatif terhadap karyawan, terhadap orang-orang, dan kehidupan harus kita antisipasi secara betul-betul. Konsep yang Unilever bawa dalam menangani change ini adalah point of view bahwa jobs may be redundant, tetapi orang-orang tidak boleh redundant. Nah, sehingga dalam hal ini Unilever ingin memfokuskan bagaimana kita bisa memastikan bahwa bisa kita melanjutkan bagaimana men-support purpose of masing-masing karyawan, meningkatkan skill-nya, mungkin mengganti skill dengan yang lebih relevan, sehingga lebih future fit. Sehingga employability dari karyawan itu menjadi lebih terbuka, lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang memang ada di masa depan. Ini yang namanya real future fit untuk future of world. Nah, gambar di kanan ini sangat menjelaskan. 20 tahun yang lalu, kalau mau memotret suatu kota atau gedung apapun juga, itu harus disewa helikopter, di mana helikopter ini harus tentu menyewa juga pilotnya, dan mungkin di belakang ini ada teknisi, di belakang pilot ini ada teknisi, dan pasti ada kameramen. Kamera yang dipakai pun besar dan berat. Sekarang, ketiga orang ini, kalau tidak riskil, akan kehilangan pekerjaannya, karena diganti oleh satu orang, drone pilot ini. Zaman dulu untuk bisa melihat hasil dari pemotretan ini dipenuhkan tiga hari. Kalau sekarang, si yang memberikan projek bisa melihatnya secara live hasil pemotretan itu. Jadi, the world is changing rapidly. Pekerjaan pilot untuk memotret, redunden. Tetapi, pilotnya sendiri secara orang tidak harus redunden kalau dia bisa di-reskill. Nah, itu point of view-nya, karena kami sebagai fast moving consumer goods, mempunyai point of view. Begitu sebanyak mungkin kita bisa memprovide employment, lapangan pekerjaan kepada orang-orang, maka lingkungan ekonominya akan lebih prosperous, akan lebih berkesinambungan penghidupan masyarakatnya. Dan, masyarakat itu pula yang akan membeli produk-produk Unilever. Jadi, responsibly future offered, konsep yang dia bawa Unilever, ialah bukan pengurangan karyawan untuk pengurangan karyawan. Tetapi, menyiapkan karyawan untuk skill yang lebih baik lagi. Karena, Pak Budi, kalau Unilever mengganti seluruh karawannya dengan robot, itu, unfortunately, robot itu tidak pernah beli sampo, tidak pernah beli sabun, tidak pernah cuci piring, Pak Budi. Jadi, kami menginginkan sebanyak orang yang mempunyai lapangan pekerjaan. Nah, framework of future of work di Unilever, ini ada dua komponen besar, yaitu future fit planning. Future fit planning itu menyiapkan seluruh karyawan, satu, mengundang, mewajibkan karyawan punya purpose dulu. Eh, kamu ini tujuan hidup, kamu itu apa sih, apa leadership purpose-nya, apa yang kamu ingin really contribute kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Jadi, development plan karyawan, itu harus didasarkan kepada sesuatu hal yang purpose-led namanya. Makanya kita bilang purpose-led plan. Dari situ, ketahuan nih, Pak Budi, dan teman-teman semua, apa aspirasi dari seseorang? Apakah aspirasi ini, karyawan itu, ingin berkarir di bidang tertentu, up skill tertentu, atau ingin berkarir di bidang lain, atau ingin bahkan berwira swasta. Jadi, kita harus mengetahui. Itu nomor satu. Yang nomor dua, menyediakan forum untuk melakukan up skilling dan reskilling. Upskilling untuk pekerjaan yang sekarang, agar bisa melakukan, atau mengoperate mesin-mesin yang mungkin lebih canggih, dari pilot helikopter, menjadi pilot drone tadi itu, atau reskilling. really bekerja atau mencoba belajar sesuatu hal yang baru. Karena secara studi, dilihat bahwa dengan industri 4.0 ini, revolution 4.0 ini, jumlah role yang hilang, itu akan diganti dengan lebih banyak role-role yang lain. Saya tidak akan mengetahui detail untuk itu, tapi itu sudah kelihatan sekarang juga. Yang ketiga adalah employability. Kalau karyawan itu misalnya tidak cocok bekerja di company lagi, sudah coba di redeploy, itu maka dipastikan kita mempunyai program bagaimana caranya agar dia tetap bisa mendapat pekerjaan yang layak di tempat yang lain. Ini program mengenai employability. Ini future fit planning yang merupakan tahap pertama yang kita desain. Selain itu pemirsa di PT Unilever Indonesia juga telah menyiapkan alat kerja untuk masa depan. Kita sering mendengar seminar, mendengar pembelajaran, mendengar masukan bahwa di masa depan, skills-skills yang diperlukan adalah skills mengenai digital, skills mengenai working across culture, working across boundaries. Tetapi saya ingin mencoba membawanya closer to home. Ya OPPO maksudnya itu apa sih? Jadi saya ingin share tools-tools yang diimplementasikan langsung di company. Nah, banyak dari future of work tools ini juga berhubungan dengan bagaimana lingkungan hukum di negara di mana tempat beroperasi. Karena itu dengan undang-undang ketenagaan yang baru yang membolehkan fleksibilitas dalam hubungan kerja itu menurut saya sesuatu opportunity yang sangat baik. Sangat baik bukan untuk mengurangi pekerjaan, tetapi untuk menciptakan tipe-tipe pekerjaan yang lain yang sifatnya itu berbeda dengan masa lalu. That is what we call the future of work. Di Unilever Indonesia, kami mempunyai tools yang namanya internal flex talent market. Jadi, kalau line manager punya project, dia akan masuk ke tools ini, bilang, untuk 2 bulan ke depan, saya butuh tenaga yang membantu saya untuk memecahkan consumer insight untuk produk tertentu. Jadi, tiap-tiapnya karyawan itu orang tersebut bisa excel, bisa membaca data, bisa membuat presentasi dalam grafik. Dimasukkan ke dalam tools ini. Nah, seluruh karyawan itu bisa melihat, oh ini ada proyek 1, 2, 3, aku mau apply ke proyek itu. Dia akan apply. Si line manager akan melihat, orang ini cocok sehingga mendapatkan kesempatan untuk belajar develop diri sendiri di fungsi yang lain. Jadi, bisa saja karyawan HR membantu proyek teman-teman di marketing atau di supply chain. Tujuannya apa? Jadi, karyawan HR itu mempunyai skill baru yang tidak bisa dia pelajari kalau dia stay di HR. Jadi, ada benefit untuk yang bersangkutan. Yang kedua, kita sudah menerapkan sejak tahun lalu, agile ways of working. Di mana title itu tidak fix. Jadi, kita ingin move away dari yang namanya brand manager sampo A gitu misalnya, yang kerjaannya itu setiap hari dalam 2 tahun, 3 tahun ini sampo A aja yang dikerjakan. Kita ingin lebih fleksibel. Jadi, ada yang fokus di inovasi, ada yang fokus di deploy, ada yang fokus di operations. Tetapi, agile. Semua bisa pindah tergantung di mana proyek diperlukan. Kita ada part-time work, namanya kita istilahnya itu you work, yaitu part-time working. Ada you train, yaitu kalau misalnya karyawan itu aku sebetulnya tertarik untuk menjadi designer, graphic designer. Orang HR tertarik mini graphic designer sebagai my next tool. Tetapi, saya sekarang belum siap. Jadi, ada program di Unilever di mana Unilever bisa memberikan funding kepada karyawan tersebut untuk bekerja, terus bekerja, tapi juga memberi budget untuk dia explore skills yang lain yang mungkin suatu saat bisa bekerja di fungsi yang lain di company ini, atau mungkin kalau pun harus resign, ya tidak apa-apa. Asal itu memang termasuk ke dalam rencana perusahaan. Yang ketiga, Indonesia ini kita belum bisa. Ada yang namanya alliances. Alliances itu artinya berkolaborasi dengan pemerintah, dengan asosiasi, dengan perusahaan yang lain. Jadi, ide-nya misalnya, misalnya perusahaan A yang berdomisili di industri, wilayah industri Cikarang. Perusahaannya gulung tikar, pindah ke luar negeri. Ada 2.000 orang yang kehilangan pekerjaan. Misalnya begitu ya. Alliances bisa membuat persekutuan dengan perusahaan-perusahaan di Cikarang sehingga 2.000 orang tersebut bisa ter-redeploy ke perusahaan-perusahaan yang lain di Cikarang. Ini mengakibatkan continuous employment. Nah, dari kiri sampai ke kanan, intentnya itu adalah job akan berubah, job mungkin hilang, tetapi employment orang tidak harus hilang atas penghidupannya. Dia harus bisa evolve, dibantu untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Ketika dia tidak bisa di-deploy within unilever, tidak juga bisa di-reskill, kemudian juga tidak ada kesempatan bekerja di perusahaan yang lain, hal yang terakhir adalah melakukan responsible restructuring. Yaitu ada masanya ketika katakanlah ada sekian kelompok orang yang tidak bisa di-re-deploy, kemudian mempunyai ekspresi untuk menjadi wira swasta. Nah, disinilah peran Mangun Karso atau responsible restructuring yang kami develop dengan Pak Aditya dan Bu Tutut selama beberapa bulan dengan intentnya itu adalah bagaimana memastikan karyawan itu bisa reskill, upskill, re-deploy ketika itu tidak tidak berhasil maka apa yang kita bisa dilakukan sehingga karyawan tersebut bisa mempunyai penghidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Disinilah dilakukan program dibikin dibuat program oleh kami yang namanya responsible restructuring. At the end ini slide terakhir saya bahwa jobs become redundant but not people. No one should left behind karena perusahaan melakukan restructuring. the intent of restructuring in this form of future of work adalah create employability karena kita ingin lebih banyak orang yang mempunyai pekerjaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan at the end of the day akan membawa kebaikan kepada semua orang terhadap dan juga terhadap sustainability terhadap perusahaan. Baik pemirsa InfoCampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih telah daripada jaga 暫OM terima Terima kasih.